Pemirsa Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Cianjur menurunkan sedikitnya 15 bali hodas panduk bergambar Rizi Sihab di sejumlah lokasi. Langkah penertiban tersebut diambil karena keberadaan bali hodas panduk terpasang di tempat yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Inilah video yang beredar di warga Cianjur saat petugas Sat Pol PP didampingi TNI dan Polri menertibkan 15 bali hodas panduk Rizi Sihab yang terpasang di 3 titik tersebar di jalan protokol yakni di Kecamatan Cipanas, Pacet Cugunang, Cipeber, dan Kecamatan Cianjur Kota. Menurut Kasat Pol PP Cianjur, pihaknya melakukan penertiban bali hodas yang sudah melanggar aturan perda. Pihak Kasat Pol PP juga tidak tebang pilih dalam penertiban bali hodas tersebut. Tidak hanya bali hodas HRS saja, namun bali hodas seperti kampanye pilkada dan iklan rokok yang terpasang tidak sesuai aturan juga ditertibkan. Kecamatan Cipanas, Pacet Cugunang, dan seputaran Kota Cianjur. Pada kesempatan itu kami menertibkan beberapa bali hodas yang kami anggap melanggar ketentuan pada peraturan daya nomor 1 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketenteraan dan ketertiban dan ketenteraan masyarakat. Pemasangan bali hodas tersebut melanggar pasal 23 ayat 1 perda nomor 1 garis miring 2019 tentang penyelenggaraan kamtibmas dengan pasal 23 ayat 1 perda nomor 1 garis miring 2019 yakni untuk menemuh kembangkan kesadaran masyarakat agar tanggung jawab terhadap keindahan lingkungan. Setiap orang, badan hukum atau perkumpulan dilarang memasang dan atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, sepanduk, dan atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Heri Setiawan, Bandung TV